hai 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 mencoba menyusulkan baik struktur tapi strukturnya bata putih persipatan juga cantinya kan bata putih tapi ini hanya diduga reruntuhan kemungkinan bekas undan atau kedatuan kita masih meragukan karena ukurannya variasi ini ada yang 50 cm dan 30 cm sama Pak Fatur Rahman oke ya sama Pak Isan sorry keberapa ini rata ini terus ini ada yang kemarin ya resisi persis 30 cm ini menariknya kan ada dua batu batu putih kumpung asli daerah sini daerah gunung menculuk sayu sini sama batu batam ya ketebalan ketebalan 7 cuma posisinya ini runtuh disini dan wilayah sini kategorinya pinggit enggak Pak Iya betul enggak ada yang berani ambil enggak ada yang berani ambil lalu rusak gitu ini rusakkan sendiri ini jatuh sendiri disini kita nyoba ngelusur di setayu lawas kira-kira apakah ada hubungan sejayu lawas dengan desa wide desa yang ada di baratnya itu atau bagaimana ada ada hubungan yang sangat-sangat signifikan kalau menurut saya di belakang kita ini adalah perahu-perahu dari Kalimantan tengah yaitu Kuala Pembuang ya berada disini Kuala Pembuang jadi kalau jadi lurus ke utara akan tembus ke ibu kota negara baru Nusantara ya oke Kalimantan ya Kalimantan itu ya memang jalur empangnya sedayu ini ke Kalimantan saat itu kemudian ke Sulawesi ke Maluku dan juga sebagian juga ada ke Riawa untuk mengawasi bandar yang besar pada saat itu zaman kalau ada ekspedisi Pamalayu zaman Kertanegara dan yang lainnya ada dugaan ini juga bisa terlibat seperti itu kemudian fungsi dari WJ itu karena posisinya dari sini adalah sekitar dua sampai tiga kilo dan ada di bukit di ujung sana dan ada prasasi WJ itu ada dugaan bahwa prasasi itu ada perintah untuk pengawasan bandar sedayu ini bandar sedayu ini apalagi nama WJ itu identis dengan banyak WJ pasasi WJ itu Mas Angga yang tahu tentang itu dan di sedayu ini ditemukan yaitu apa tadi kita lingga patok yang diduga bakalan lingga patok yang terbuat dari batu Andesit tadi kita sudah bersama Mas Dilan dan di sedayu ini dan di sedayu ini Kita berada di Pelaguan Setayu Kali ini kita bersama Pak Guru Fatur Rahman Kita mencoba menggali Seberapa besar kehebatan Setayu Di masa lalu Karena sampai hari ini pun Kapal-kapal dagang dari Kalimantan Dari Sulawesi Persandarnya di Setayu Dan sampai hari ini Kita masih bisa melihat Kebesaran Setayu, kehebatan Setayu Dan Setayu pun namanya tertulis Di salah satu prasasti Keluaran Haram Nuruk Prasasti Karam Bogem Menyebutkan tentang Pembayaran seorang Hambanya Kepada Sang pemilik perahu Coba Terima kasih kawan-kawan Dulu-dulu Penyuka sejarah dan Kita berada di Pelaguan Setayu Sedayu Sedayu Lawas Pelaguan yang juga Pelaguan puno Dan sampai sekarang masih bisa Kebahan Pelaguan ini Seperti salah satu jalur rempah Mulai dari Banten Jaya Karta Kemudian Demak Dan juga Sedayu dan Ngesik Sedayu yang dimaksud adalah Sedayu yang di Pantai Utara Pulau Jawa Besisik Seperti pada Peta 17-18 Itu terkenal Disitilah pada Tahun 1290-an 93 Pasukan Tartar Dalam Pararaton Disebutkan Bahwa Kebelehan Dengan Menyurup Beberapa armadanya Sebagian berada di Dumpan dan Sebagian lagi Masuk ke Muara Sungai Sugalu Yang menurut Penyelvet Adalah Sedayu Lawas Selanjutnya Di Area Pertegalan Perkebunan Kacang Di Sedayu Lawas Ini Ada batu yang terpahat Dengan panjang 30 cm Dan beberapa Batam merah Kapal cepat Langsung Menuju Gali Gantas Menuju Kedatauan Majapai Itu 1293 200 tahun Berikutnya 1596 Cornelis Dohotman Itu Sehingga Disini Terusil Namun Sebelumnya Itu 1513 Tompir Sehingga Disini Hampir Dua Minggu Dan Di Sedayu Ini Ada Saat Itu Penguasanya Adalah Patih Amiza Dan Patih Bagus Yang Merupakan Sepupu Dari Patih Unus Sepupu Satu Dari Patih Unus Dan Sepupu Kedua Dari Patih Rodim Atau Patih Gemak Itu 1513 1596 Cornelis Terusil Dari Sini Cornelis Dohotman Yang Diduga Membawa Lontar Yang Berisi Kru Pak Ferrara Dan Juga Head 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 Van Buna Kemudian Selanjutnya Pada Masa Mata Masa Njemak Masa Pajang Juga Tetap Ini Kita Belanjut Baru Pada Mataram Terakhir Pertengahan Pada Paku Buna Kedua Terjadi Perpindahan Dari Sedayu Lawas Ini Berpindah Ke Sedayu Yang Berada Di Muara Pengawan Solo Muara Muara Di Diduga Sekitar 1737 Masai Dengan Pergantian Dinasti Yang Semula Dinasti Penguasa Sedayu Adalah Jayaningrat Dari Pekalongan Solo Solo Pekalongan Berganti Ke Terah Madura Yaitu Cakaran Ngrat Makanya Penguasa Yang Ada Di Sedayu Puda Itu Adalah Selanjutnya Disebutkan Dengan Cakaran Ngrat Sama Mas Dewa Angga Untuk Anu Pak Di Era Klasik Ketika Saya Di Skrip Bratis DVD Masar Bu Di DVD D D Klasik Klasik Klasik